dengan makanya gue laporin parlizone karena menurut gue yang parlizone lakukan itu menciptakan persepsi dan distrust di orang hoax atau sentimen secara akan terjadi kalau jempol kita ikut goyang jadi kita semua temen-temen yang disini dan temen-temen di TKM berusaha pikir dulu lah sebelum mengklik sebelum nge-forward kadang-kadang kita begitu gratil tangannya gitu ya dan wah ini kayaknya isunya gue seneng nih atau gue merasa resmi dengan isu langsung main power forward bagaimana dan kalau bro bilang perlu teladanan makanya gue laporin parlizone karena menurut gue yang parlizone lakukan foto bebek akser PKI itu menciptakan persepsi dan distrust di orang bahwa seolah-olah dalam organ pemerintah yang berhadapan dengan temen-temen di IP bahwa mereka itu PKI jadi it's a complete hoax tidak berdasar dan menciptakan persepsi yang jelek dan kalau misalnya cuma bicara ah aku jadi bete ngapain gue laporin tapi kalau orang-orang yang punya distrust terhadap organ dan alat pemerintah itu bisa jadi aerosporin kali ini makanya untuk gue kalau udah gak lucu dan si pemimpin wakil otomu sudah tidak diberikan teladan ya gue sebagai orang politik step up nah gue maju gue laporin jadi gue membayangkan narasi baik dari bro gambar itu baik disampaikan kepada temen-temen halo bro dan sis gue Rian Ernest dari PSI jangan lupa update berita politik di Millenials memilih by ADN Times PEMBICARA 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 PEMBICARA